untuk kali ini kita akan membahas tentang select case selection tentang proses selection tapi kita menggunakan perintahnya select sama case kalau yang sebelumnya itu kita menggunakan if then ya if then tapi sekarang ada juga sih select case Oke kita coba lihat contohnya baik saya akan mencoba mencontohkan tentang penggajian program tentang penggajian perhitungan gaji ya sini saya meskipun level satu dua tiga empat oke saya meskipun langsung biar cepet aja sini ya gini ya ini nanti kita gunakan untuk nip karyawan kemudian ini kita gunakan untuk nama level 4 untuk golongan kemudian ini untuk gaji gaji basic gaji basic kemudian ini kita untuk jabatan terus ini untuk pencangan udah kita masukin tombol kita masukin tombol nanti kalau ada modifikasi ini kita tambah lagi ya ini tombol dua button kemudian ini ada mencmi mulai SF silkem total gaji ya klik ya ya naik ya ya terus button satu ini nanti kita untukäl habus atau reset aja ame Yang pertama, kita coba menghubungkan dengan combo box. Combo ya. Ini ada combo box. Ini level 1, ini perhitungan gaji. Kita biar membedakan yang lain, coba saya atur font-nya. Saya fold-kan saja. Kita tebal-kan agak tebal sedikit. Terus size-nya kita naikkan. Oke, sudah. Nip, nanti coba kita hubungkan dengan text box. Di sini. Terus, golongan biasanya sudah ada. Berarti kita coba pakai combo box. Ini golongannya. Kemudian, golongan gaji tergantung dari golongannya. Kita aktifkan pakai text box. Kemudian, jabatan pilihan kita pakai combo box. Tenjangan tergantung dari jabatan. Kita pakai text box saja. Ini contoh sederhananya saja. Bisa kita detailkan lagi nanti. Total gaji text box. Setelah itu, kita coba kasih name-nya dulu ya. Pertama, nip. Nip ini name-nya adalah cmp-nip. Combook box. Atau cp-nip. Kemudian, ini nama. Kita kasih txt nama. kemudian golongan ini CP golongan ya CP golongan Oke terus basic txt gaji txt gaji jabatan CMB atau CP CP jabatan tunjangan kita kasih nama txt tunjangan txt tunjangan gitu ya riset riset itu buttonnya ptn button reset proses ptn proses total gaji txt total ya udah gitu deh coba kita lihat ya ini project kita setting ininya dulu startup formnya kita pilih yang 9 yang terakhir ya oke sudah kemudian kalau kita running-kan seperti ini ya ini bentuk komosi form 8 menurut saya kan tadi pilih yang 9 ya ya sudah kemudian Wow ada yang error di kemarin mungkin Oke ini pesannya nanti kurang lebih seperti ini kemudian ini kita nanti kita isi kemudian golongan kita isi jadi jabatan kita isi ya oke nah isinya pakai apa ide isi yang boleh pakai item disini kalau permanen item item collection disini kalau enggak permanen bisa di luar-luar satu waktu itu kita pakai formulat biasanya pakai formulat ya formulat berarti double formnya ya di kita ini dapat formnya kemudian kita isi kita isi informanya yang pertama adalah tentang nip-nya dulu cm sorry cp cpnip kita titik item kemudian kita titik add kemudian kita isi ya contohnya 001 ya udah saya coba ini cuma sampel aja kita buat tiga ini dua ini tiga ya udah kemudian eh ini cmpnip ya cmpnip itu untuk yang ini ya sekarang yang golongan ya golongan berarti ini golongan itu eh namanya cp apa tadi ya cp golongan kita maksudkin item kemudian klik add kemudian kita isi golongannya apa aja golongannya ada banyak sih ya 2a2b2c dan seterusnya ya kira-kira гara2b2b2b2 A ya cp kira2 p blessed order peter kata2b2ch happy amazon 4 aja cuma sampel oke saya coba 3A kemudian 3B realnya ada banyak ini 3C sampai 3D pun ada juga oke 3D udah kita ambil APC jadi cukup ya terus selanjutnya yang belum adalah ini lihat udah masuk ya APC D saya ambil 3 aja ini cuma sampel kemudian jabatan jabatan itu CP jabatan titik items titik add kemudian apa yang mau kita isi kabak kasuk oke saya tulis disini ya kabak kabak kepala bagian atau kasuk ya saya tulis sudah ini ada nah disini ya klik ya ini ada ini ada juga ini ada juga oke NIP itu mempengaruhi aktif dari nama oke dari nama oke sekarang kita coba masukin ya nah dengan cara apa kita double click aja disini ya ya kita double click kemudian ada metodenya selected interchange terus kita tulis perintahnya pakai select gas oke jadi select gas kemudian jika jika cp cp apa ini NIP jika cp NIP titik text nya oke itu nilainya adalah saya tulis gas jika nilainya adalah 001 gitu maka perintahnya adalah txt nama titik text itu sama dengan sama dengan eh a a andi andi ya andi aja lah andi malang rangeng ya kayak gitu ya terus cash lagi kita ada ada berapa kita ada 3 ya 1 2 3 ya kan kemudian 002 terus ini kita harus tutup dulu ya terus sudah ya gak apa-apa sih txt nama txt oke itu terus kita masukin tutupnya sudah and select terus kita masukin juga txt nama titik text kemudian kita isi ini siapa ya p udi udi utomo ya terus satu lagi cash 003 kita kasih otomatisnya txt nama titik text itu sama dengan c c cinta cinta orang oke udah kayak gitu deh coba kita tes dulu ya nip pilih salah satu masuk ke sini ya oh kurang panjang ya oke yang jelas codingnya untuk select cashnya seperti itu ini kurang panjang bisa kita tarik oke udah terus selanjutnya yang select nip sudah kemudian golongan golongan kita double click golongan kita double click golongannya itu ada 3 A B C D oke udah nah sama dengan yang tadi ya kita bisa pakai select cash oke select select cash kemudian jika cp golongan titik textnya itu cashnya sama dengan cashnya sama dengan 3 3 A oke perintahnya apa 3 A perintahnya adalah disini ini namanya txt gaji mempengaruhi di txt gaji berarti kita tulis txt gajinya kita isi berapa txt gajinya kita isi pomanya 3 A 3 A 3 A 3 A anggap aja ini 3 juta ya oke berbeda nah kita tinggal copy paste ya biar cepat ini sama kita kan tanya contoh aja ini ya paste paste lagi paste lagi ini B kemudian ini C ini D ya kita tambah ini 5 kemudian ini kita ganti 4 ini kita ganti 4 setengah ya jadi contohnya seperti itu ya seleket ya terus kalau kita runningkan yang harusnya ada jabatan kok jabatan bukan yang golongan golongan ya gitu dia dia mempengaruhi coding txt gaji nah kemudian jabatan kita masukin di jabatan jabatan berarti yang ini kita double klik untuk cp jabatan perintahnya select select case jika cp jabatan ya cp jabatan titik teks itu case nya jika nilainya adalah kabak kabak gini ya ini mempengaruhi txt apa namanya tunjangan txt tunjangan jadi kita tuliskan txt tunjangan titik teks kita kasih berapa tunjangannya ini contoh 1,5 kemudian satunya lagi case satunya lagi apa tadi kasep kasep oke seperti ini kemudian txt tunjangannya txt txt oke sama dengan bombanya 1 juta ya oke kalau enggak apa ya kalau enggak ya kalau enggak berarti case case else ya oke else jika enggak oke else kalau enggak anggap aja txt tunjangannya ini ya kita kasih aja titik teks 500 txt udah coba kita tes nah gitu deh masuk oke masuk semua ya ini masuk kemudian ini masuk juga kemudian ini masuk juga sub oke udah nah sekarang tinggal kita klik proses 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 rumusnya apa proses adalah rumusnya penjumlahan dari kaji basic dengan tunjangan ya oke kaji basic dengan tunjangan ya kan tinggal kita klik prosesnya oke tinggal klik prosesnya kita masukin disini kemudian kita klik double klik prosesnya kita tinggal nambahkan aja tambah langsung masuk langsung masuk di txt total jadi kita langsung masukin aja txt total txt txt oke sama dengan value dari txt apa txt gaji txt gaji txt txt ditambah ya kalau dikali banyak kali kan ya value dari txt tunjangan titik txt ya dah oke kayak gitu deh nah ini contoh yang buat ya jadi ini ada beberapa pilihan kita klik proses ya dia akan nambah disini oke reset itu artinya mengkosongkan ya reset itu mengkosongkan jadi kalau ya ini biasa ada sih ya kalau dalam pemobraman ya tinggal kita tulis sini apa yang mau kita kosongkan nombomanya cmb eh cp dulu paling atas cp paling atas itu apa tadi ya oh cp nip cp nip titik txt ini sama dengan kosong ya kemudian bawahnya yang cp semuanya dulu aja cp nip udah cp kolongan titik teks sama dengan kosong kemudian cp yang belum jabatan titik teks sama dengan kosong terus txt txt gaji titik teks sama dengan kosong txt nama titik teks sama dengan kosong txt gaji nama total titik teks sama dengan kosong terakhir txt tunjangan titik teks sama dengan kosong kayak gitu deh coba kita tes txt 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 modifikasi sekarang ya ini sudah bisa, kemudian apa yang perlu kita modifikasi lagi ya contohnya kita tentang yang belum adalah kehadiran kehadiran ya coba kita masukin kehadiran kita masukin label disini ya yaitu ini tentang kehadiran saya tulis disini ya atau tidak hadir ya mau pakai kehadiran atau tidak hadir ya absent ya absent aja absent, tidak hadirnya gitu kan nah, berapa kali absentnya, kita pakai text textbox oke, absent kita kasih nama textbox textboxnya txt absent txt absent udah oke, rumusnya apa sekarang txt absent ya kita taruh di bawahnya disini nah, absent absent itu berarti berpengaruh dengan potongan ya kan potongan ya sistemnya potongan apa ya oke, txt absent kita berarti masuknya di proses ya maksudnya di proses disini berarti kita sebelum masuk ke total gaji kita harus hitung dulu berapa potongannya gitu ya nah oke, potongan sekarang ya saya buat variable aja sih potongan sdouble oke, sdouble ya nah kemudian potongan ya ini ya tadi txt ya potongan lah ya ini ya potongan itu adalah kita ambil ya potongan itu diambil dari file dari txt absent oke, txt absent tadi ya txt absent titik text oke, kita apain atau dibagi dengan dibagi dengan 25 dibagi 25 absennya dibagi 25 dibagi 25 kemudian dikali dengan gaji pokoknya ini ini rumus rumus buatan sendiri ya bukan rumus resmi ya rumus buatan sendiri ya dikali dengan txt txt gajinya titik text nah dia umpamanya dia aksen dua kali ya berarti dua kali dibagi 25 dikali total gajinya betul gak ya ya betul lah ya oke atau bukan 25 ya 30 juga boleh gak gak salah sih 30 hari ya kepanjang 30 hari gitu ya ya kemudian baru ini dikurangi dengan ini dikurangi dengan potongan ya kan potongan oke udah gitu coba kita tes ya jadinya seperti apa gitu ini ada NIP kemudian ini ada golongan kemudian ini ada jabatan kemudian absennya gak masuk dua hari kita klik proses jadinya jadinya 5 2 3 3 3 3 3 3 3 ya kurang panjang ini oke ini bisa kurang panjang ya sekarang pakai koma ya 2% 2% oke nah ini kalau kita mau tambah 2 digit di belakang koma tadi kita pakai ini ya format format number ya ini format number format number yang ini ya kurang buka kita tutup semuanya kita kasih koma 2 digit di belakang yang koma gitu ya oke udah gitu ya jadi kalau kita klik run seperti ini jadinya format number ini golongan kemudian ini jabatan ini absennya 3 kita klik proses dia ada 2 digit di belakang komanya 4.650.000 baik dari seperti itu ya nah bagaimana kalau kita kasih warning disini ya kasih warning nah warning seperti ini komanya kita kasih keterangan nanti kita masukin keterangan disini ya keterangan kita tulis disini text label text labelnya ini keterangan catatan kita tulis catatan labelnya karena ini dipakai ini bagusnya kita kasih name label lp disbox nanti ya label kita tulis lpl lpl catatan dah kita bisa tata disini kita double klik disini boleh double klik disini atau boleh juga diproses oke pilih mana ya diproses saja nah diproses disini nah kita kasih keterangan diproses ya kasih kita di proses ini kita enter kita enter kita kasih keterangan disini jika itu kan pakai select case jadi select case oke karena kita materinya kita select case jika txt badiran absen ya jika txt absen oke kemudian kita kita masukin case ya case jika dia dari absen 1 sampai 2 hari gitu ya sampai 2 hari kita kasih catatan lbl lbl catatan titik teks itu kita kasih keterangan masih masih aman ya kehadiran baik gitu ya kehadiran baik oke tapi jika dia nanti kehadirannya case oke jika case nya itu ternyata dia 3 2 3 sampai 5 nah ini ya kita kasih catatan kehadirannya kurang baik kurang baik gitu ya else ya case else jika tidak jika tidak 1 2 3 4 kalau 0 ini 0 0 nanti 0 masuk di else oke jika tidak maka kehadirannya disini kita kasih kasih apa ya kurang baik berarti kehadiran buruk ya kehadiran buruk nah oke slack case ya ini pakai slack case oke kita coba tes nah ini seperti ini oke golongan kemudian jabatan kemudian absen anggap aja ini 3 kita klik proses oh ini disininya mana nih levelnya apa tidak muncul ada yang error tidak oh 0 nya disini ya 0 2 0 2 ini ini karena 0 ngapain ditulis ya kita lebih kecil aja ya lebih kecil pakai is is lebih kecil sama dengan kecil sama dengan ya oh sorry ini sebenarnya enggak masalah sih 0 pun enggak masalah is pun enggak masalah cuma text absen ini bentuknya angka harus kita value kan dulu ini value titik text nah ini baru dia kebaca angka ya ini baru kebaca angka tadi enggak masuk kita coba tes lagi kolongan jabatan 3 ya kita klik proses nah kehadirannya kurang baik gitu ya oke tiga karena absennya tiga kali udah jadi seperti itu dia terus eh ini sudah contoh tentang penggajiannya kurang lebih seperti ini aja berikutnya saya akan mencoba mencontohkan tentang latihan di tentang program SPBU program SPBU case oke saya masukkan dulu adminus form ya form 10 ya oke teksnya ini saya tulis program SPBU ya terus kita masukin ini harga per liter dulu ya ini kita masukin dibawahnya saya tulis harga per liter oke kemudian saya masukin textbox nya oke kita kasih nama TXT TXT per liter udah kemudian sebentar ada pilihan ya ada pilihan ini sebentar ya kalau ada pilihan kayak gini ya bisa pakai radio button gitu ya ini radio button ini radio button bensin kan macam-macam ya kan ini ada namanya namanya apa pertaleg ya oke ini pertaleg kemudian ada lagi pertamax oke kemudian ada lagi ada lagi per eh turbo ya turbo oke kayak gitu deh turbo ini eh ini kita kasih nama ini RP pertaleg kemudian ini RP pertama kemudian ini RP turbo oke udah oke ini yang dari latihan jadi berbeda ya oke harga per liter oke udah nah sebentar kalau di ini ya di radio button itu ada 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 istilahnya mana dia oke gak apa-apa kemudian kita masukin disini groupbox ya groupbox seperti ini kemudian ini tentang pembelian ya textnya adalah pembelian pembelian kemudian kita masukin juga radio badannya dia untuk pemisah untuk yang di atas ini pemisah untuk yang di atas atau ini turun ke bawah aja e-nya kecil oke udah nah belinya dalam bentuk uang atau liter kalau pakai liter dapat berapa liter kalau ini bentuk uang oke uang nah kemudian kita masukin textbox disini textbox sudah textbox aja textbox seperti ini terus ini kita kasih nama rp liter rp liter belum ada rp liter ini rp uang uang kemudian ini input input beli kita kasih nama text beli nah oke terus dapatnya berapa gitu ya dapatnya berapa kita masukin di proses aja kita masukin tombol proses oke kemudian outputnya kita tulis pakai label aja oke pakai label jadi ini kita kasih proses ini ptn proses oke kemudian labelnya textnya itu proses proses boleh klik juga boleh kemudian ini nilainya kita kasih textnya nilai nilai oke oke bisa kita besarkan nanti font 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 16 oke nilainya karena ini nanti kita panggil kita kasih nama lbl nilai udah ini boleh kita fontnya kita ganti nilai oke oke jadi rencananya ini kita klik run per talet itu harganya berapa kita input disini ya pomanya harganya 8000 nah kemudian kita klik glitter disini kita input input 3 jadi berapa harga 3 liternya berarti 3 kali 8000 berubah kalau klik uang ya kalau klik uang itu kita input disini 300.000 harga per liternya ini ini berapa keluar dapat berapa liter ya nah jadi seperti itu ya oke kita ini kita close ya